Pernah kepikiran gak, gimana obat penyelamat jutaan nyawa justru ditemukan gara-gara satu ilmuwan yang lupa beresin meja? Sebelum lanjut, tap tombol like dan subscribe dulu, biar kamu terus dapat rangkaian cerita singkat para ilmuwan dunia tanpa ketinggalan. Pada tahun 1928, di sebuah laboratorium kecil yang tampak biasa saja, sesuatu yang akan mengubah dunia sedang menunggu untuk ditemukan. Sebuah cawan petri yang terlupakan justru menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Fleming melihat keajaiban kecil yang membunuh bakteri dengan sempurna. Fleming bekerja tanpa henti, memastikan bahwa penemuannya bukan kebetulan. Dunia memerlukan kepastian dan dia bertekad untuk memberikannya. Penisilin menyelamatkan jutaan nyawa, terutama di masa perang, dari medan tempur hingga rumah sakit. Obat ini menjadi cahaya harapan. Fleming tidak pernah menyangka penemuannya akan menjadi salah satu tonggak terbesar dalam sejarah medis. Namun, dunia tidak pernah lupa. Setelah penemuannya dikenal, dunia menyadari bahwa penisilin harus dibuat dalam jumlah besar. Tantangannya bukan lagi penemuan, tapi produksi. Menghasilkan penisilin bukan pekerjaan satu orang. Ilmuwan dari berbagai negara bekerja bersama, memperbaiki teknik dan meningkatkan hasil produksi. Ketika Perang Dunia II berkecamuk, penisilin menjadi penyelamat di medan tempur. Ribuan nyawa terselamatkan setiap hari. Penghargaan tertinggi pun akhirnya tiba. Fleming menerima Nobel, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua kehidupan yang berhasil diselamatkan oleh penemuannya. Hingga akhir hidupnya, Fleming tetap sederhana. Namun warisannya, terus hidup di setiap obat, setiap rumah sakit, dan setiap nyawa yang masih bernafas hari ini. Terima kasih telah menonton!